Intro Usai apel pagi, Wagup Kepri Marlin Agustina bersama jajaran Kepala Dinas menggelar silaturahmi bersama para ASN di halaman kantor gubernur dengan bersalam-salaman seraya meminta maaf. Wagup Marlin berharap di hari pertama bekerja ini dapat menjadi semangat dan motivasi baru untuk melanjutkan program pembangunan di Provinsi Kepri. Mudah-mudahan dengan tahun yang baru, doa kita selama bulan Ramadan itu mudah-mudahan di jabat Allah membuat Kepri menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ini tidak bisa sendiri kita bekerja tapi perlu tim yang sangat solid di dalamnya itu yang paling penting untuk membangun SDM, pembangunan kesejahtera masyarakat itu tidak hanya pemerintah saja, gubernur, wakil atau paksingan tidak tapi seluruh OPD harus bersinergi bersama-sama untuk membangun Kepri. Buanglah yang lalu, marilah kita menatap masa depan memberikan yang terbaik berkontubis untuk masyarakat dan secara masyarakat khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, waktu ekonomi, seperti itu. Ada rencana untuk melakukan di dalamnya? Saya rasa kita sudah lihat sendiri kok, sudah takut orangnya. Marlin menambahkan, bagi ASN yang mengalami kendala pada arus balik lebaran, diperbolehkan untuk bekerja dari rumah terlebih dahulu agar tidak terjadi penumpukan pada arus balik. Dirinya juga menghimbau kepada ASN Pemprov Kepri yang akan menggelar silaturami pada saat momen lebaran agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Ardian Xiaoputra, UTV mengabarkan.